Hai assalamualaikum Hai sahabat semua bertemu lagi bersama channel Pahayu Sky Mari masak video kali ini saya mau bikin apple pie Nah seperti ini ya bikinnya ya gimana cara bikinnya yuk ikuti videonya ini bahan-bahannya sudah saya tulis di sini ya nanti kalau kurang saya akan tulis juga di deskripsi itu ada gula merah dan apelnya dua jeruk lemonnya satu ada kayu manis ini apelnya dikupas dulu ya banyak setelah dikupas dipotong-potong dipotong kecil-kecil ya kecil-kecil saja soalnya nanti biar ditaruh di kulitnya enggak mudah deh siapkan wajan untuk masa apelnya ya kemudian tambahkan 4 sendok makan gula merah tubuh ya saya menggunakan palm sugar duk-aduk sampai terkaitu ya masa sampai keluar airnya kayu manis masukkan ya jadi saya seberapa kayu manis ini lihat di video ya ini sudah mulai keluar airnya masukkan setengah sendok teh garam seperempat ya seperempat sendok teh garam karena nanti akan saya kasih margarin ini sudah mulai mendidih tambahkan margarin setengah sendok teh setengah sendok setengah sendok makan ya bukan sendok teh tambahin perasan jeruk lemon aduk-aduk biar tercampur rata lalu masukkan setengah sendok teh tepung maizina airnya sudah keluar banyak ya dibiarkan saja kalau sudah angkat taruh di piring ini kalau mau ditaruh di kulkas juga boleh tapi panas ya nggak bisa di itu ya kalau ingin cepat dikasih air es ya es batu ya lalu ditaruh di atasnya itu es batu di taruh di wadah lalu ditaruh di atasnya seperti itu biar cepat nah biar menggumpal ya tadi mudah kalau menggumpal nanti untuk masukkan ke kulitnya itu mudah nggak akan bocor gitu maksudnya nah ini saya menggunakan pap pastri ya saya menggunakan kulit pap pastri lalu ini akan saya bagi tiga bagian bisa menggunakan pap pastri yang lembaran lalu saya potong sendiri oh ya sahabat semua kalau suka video saya jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya ini ditaruh satu sendok ya satu sendok makan nah ini akan saya lipat nah selipat seperti ini ya lalu tekan-tekan sampingnya jadi biar rapat tidak bocor biar tidak bocor ya tujuannya untuk mengunci supaya tidak bocor dan juga biar kelihatan cantik gitu sahabatku lakukan seperti ini ya sampai selesai nanti akan saya kasih contoh sekali lagi nah kalau sudah ditaruh di loyang loyangnya sudah saya alasi ketas roti ya nah ini yang selanjutnya akan saya kasih contoh sekali lagi setelah itu kerjakan sampai selesai ya nah seperti ini sama seperti tadi ya nah ini saya menggunakan satu telur yaitu nanti saya gunakan untuk olesin atasnya ya cocok-cok sampai pakai garpu nah seperti ini ya jadi diolesi seperti ini lakukan sampai selesai ya sahabatku kalau sudah diolesi pakai guning telur lalu dipanggang di oven ovennya panasi dulu 10 menit ya kalau sudah panas lalu masukkan di oven ya saya menggunakan api atas bawah 180 derajat lalu selama 20-30 menit ini sudah mulai mekar ya sudah mulai bertembang ya sahabatku ini kan lihat nih hasilnya 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 nah ini sudah matang ya sudah kan lihat dah mekarnya sampai berbelembung seperti ini bagus sekali bagus sekali bagus sekali lihat ya hasilnya mekar itu berkembang ya mengembang ya nah hasilnya hasilnya cantik banget nah dapatku ya dan nanti akan saya cobain gimana ya ya hmm mantap enak banget enak kurih sahabatku Mantap ya